oke halo teman-teman semua apa kabar nih kalian atau hp kalian mungkin yang apa kabar oke kita akan membahas tentang update pubg mobile kali ini teman-teman jadi untuk hp saya ini realme 5 pro ya teman-teman kemudian dan update kali ini config yang saya pakai itu teriset teman-teman karena sebelumnya saya itu pakai config enjoy yang seharusnya di grafik pubg mobile nya sendiri nampilin smooth extreme teman-teman dan setelah update kembali lagi ke defaultnya teman-teman kembali lagi ke ultra teman-teman namun saya kan gak biasa main ultra ya teman-teman karena udah biasa main extreme itu kalau main ultra kayak aneh gitu teman-teman dan saya mencari config namun ya config langganan saya dari bank fransensel itu yang sangat anjay gurinjay lancarnya itu ternyata belum upload teman-teman jadi saya mencari solusi lain teman-teman dan setelah saya browsing-browsing saya akhirnya menemukan suatu aplikasi pengganti config yang ternyata setelah saya coba saya gak kecewa teman-teman karena setelah saya coba aplikasi ini sangat lancar teman-teman close combat nya lancar kemudian flag yang terjadi saat turun di tempat rame juga gak begitu parah teman-teman asal kita settingnya sesuai dengan HP kita teman-teman jadi aplikasi ini adalah otil gfx for pubg teman-teman awas jangan salah sebut ya otil gfx for pubg nah disitu kalian tinggal download aja di playstore ukurannya sangat kecil sekali cuma 7 Mega teman-teman jadi pasti performa HP kalian enggak terbebani setelah saya review beberapa kali match selama dua hari saya merasa tidak kecewa teman-teman karena ya memang lancar mau diapain lagi teman-teman udah lancar ya yaudah saya nikmatin saat bermain pubg mobile teman-teman nah disini saya ingin kasih tahu ke teman-teman semua tentang settingnya kalian simak baik-baik Oke jadi untuk kalian nih jika HP kalian RAM nya minimal 4GB dengan Snapdragon yang minimal 600-an teman-teman 600-an 700-an atau mungkin yang dari Mediatek ataupun Kirin yang setara dengan Snapdragon 600-an dengan RAM 4GB minimal kalian bisa ikuti settingan ini teman-teman untuk resolusinya kalian bisa pilih 960 kali 540 teman-teman ya itu standar ya teman-teman kemudian untuk itu kemudian settingannya kalian pilih smooth dan frame rate nya bisa disesuaikan ya teman-teman seperti yang dulu pernah saya bilang kalau HP kalian ya defaultnya Hai kalian naikkan ke Ultra kalau kalau HP kalian defaultnya sudah Ultra kalian naikkan ke ekstrim teman-teman tinggal gimana enaknya nanti kalian bisa bereksperimen sendiri untuk style bebas ya teman-teman tinggal kalian sesuaikan aja dengan keenakan kalian kenyamanan mata kalian gimana temen-temen dan untuk grafik API nya kalian pilih Vulkan saya yang coba ini yang Vulkan ya teman-teman karena versi Android sekarang ini banyak-banyak cocoknya udah dengan yang Vulkan teman-teman nah kemudian yang penting adalah GPU optimnya kalian enable aja ya teman-teman karena itu sangat menaikan atau mendongrak performa HP kalian temen-temen Oh ya hampir ketinggalan untuk anti-aliasingnya kalian pilih dua kali temen-temen agar ya grafiknya agak meningkat dan juga performanya terjaga temen-temen tapi kalau mau grafik yang lebih wow lagi kalian bisa pilih empat kali namun jika kalian merasa itu berat kalian beli dua kali saja temen-temen dan terakhir sound quality nya kalian pilih yang high saja agar tidak berat saat melakukan PUBG mobile ini temen-temen Oke jadi settingannya intinya kayak gitu tadi kalian bisa tiru kalau kalian lancar dengan settingan kayak gitu kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah temen-temen untuk settingan yang tidak saya sebutkan tadi temen-temen kalian enggak usah ubah apa-apa temen-temen sudah biarkan default saja agar HP kalian juga lancar temen-temen karena kalau sampai salah nih HP kalian justru malah ngelag temen-temen jadi ini cara simpelnya yang enggak usah ribet ribet lagi temen-temen kalian juga kadang orang itu ini ya temen-temen beda-beda kadang yang enak pakai konfig kadang yang enak pakai aplikasi GFX semacam ini ya kalau perbedaan dari GFX dan konfig sendiri temen-temen yang jelas kalau dari orang yang baru nih orang yang belum pernah nih yang jelas cara pemasangannya temen-temen untuk GFX ini kelebihannya adalah lebih mudah namun untuk konfig sendiri juga memiliki kelebihan temen-temen karena seperti itu pengalaman saya menggunakan GFX dan konfig oh iya untuk GFX ini aman dari banner temen-temen karena sudah banyak yang coba juga saya juga sudah riset-riset ternyata aman jadi saya share disini ya semoga bisa membantu kalian bermain PUBG mobile Oke jadi penjelasan saya cukup sampai disini saja jangan lupa kalau suka dengan video ini klik like subscribe juga temen-temen dan selamat menikmati di gameplay saya temen-temen selamat menikmati selamat menikmati